iOS 18 versi public beta akan segera dirilis awal bulan depan ini itu kenapa disini aku akan membuat review ya pemakaian iOS 18-nya biar teman-teman ini tau ya kira-kira apa sih yang kalian temukan nanti ya kendala-kendala setelah install iOS 18 sekaligus aku akan sharing juga mengenai fitur yang bermanfaat mengenai performance dan beberapa isu bugs lainnya yuk kita bahas yang pertama ngomongin untuk semua fitur baru ya yang udah Apple tampilkan juga di beta yang pertama jadi buat sekitar info aja ini buat teman-teman juga masih banyak banget yang nanyain kenapa di iPhone aku belum dapat iOS 18 ini aku ulangin lagi ya guys ini masih versi beta jadi kalau teman-teman mau nungguin resmi akan dirilis nanti bulan September cuma kalau teman-teman ingin menginstall menggunakan beta teman-teman bisa coba ya public beta seenggaknya public beta ini jauh lebih aman ketimbang versi developernya nah public beta ini akan segera dirilis awal bulan depan guys nah balik lagi kalau ngomongin buat fitur memang beberapa orang ini itu cenderung bilang agak mirip seperti Android beberapa lainnya bilang fiturnya biasa aja nggak sampai mengubah cara menggunakan iPhone-nya dan beberapa lainnya bilang fiturnya ini bagus banget perombakannya balik lagi kalau ngomongin buat fitur kering gantung ya dari orang tersebut kalau memang dia nggak butuh fitur tersebut ya memang terkesan tuh kayak B aja biasa banget cuma balik lagi kalau memang orang tersebut ini memang butuh fitur baru di iOS 18 dan Apple hadirkan ini memang sangat useful ya guys jadi ngomongin buat semua fitur ini dikembangkan lagi ya ke masing-masing pengguna iPhone-nya cuma kalau dari pribadi yang ngeliatin iOS 18 ini harus ya dengan perombakan UI terutama pada bagian setting ini tuh bikin pengguna iPhone tuh lebih mudah lagi ya lebih clean dan lebih terorganize guys sebagai contoh kalau kalian masuk ke bagian menu setting aja itu Apple udah mengubah letak posisinya ya yang penting-penting ditaruh di bagian paling atas seperti pada saat buka setting udah ada bagian battery yang dipindahkan ke bagian paling atas menu begitu pun juga pada bagian setting general Apple juga mengubah posisi peletakannya seperti iPhone storage yang ditaruh di bagian paling atas biar ini lebih mudah lagi ya teman-teman nggak perlu cari-cari menu-menunya di bagian iCloud pun juga ini lebih terorganize jadi buat teman-teman memantau aktivitas storage kalian backup foto segala macam data-data kalian bisa men-tracking ini jauh lebih mudah guys mana yang penting kalian bisa backup dan mana yang nggak penting kalian tinggal hapus aja jadi menurut aku sih ini good banget sedangkan kalau kita masuk juga ke bagian fitur-fitur di bagian home screen di bagian lock screen aku yang udah ngetes pakai buat aku sih ini ya kayak biasa aja ya cuman tetap walaupun agak mirip seperti Android yang aku harus akui cuman tetap aja guys iPhone adalah iPhone walaupun ada beberapa hal yang aku curup menyayangkan ya kenapa sih Apple ini agak nanggung-nanggung yang pertama ngomongin dari ukuran widget kabar baiknya memang kita bisa mengubah size widget langsung aja di bagian home screen-nya cuman ini ya agak useless aja kalau ujung-ujungnya kita hanya bisa meng-customize 3 ukuran size ukuran small, medium, dan large ini sebenarnya tuh kayak cuman memindahkan aja ya yang ada di setting widget-nya ini dipindahkan ke bagian home screen-nya kamu bisa meng-adjust semua size-nya dengan bebas ya kita nggak dikasih opsi ukuran yang lebih kecil ya seperti aku saat ini menggunakan WIGI widget ini kan kalau Apple mau sebenarnya mengubah ukuran size-nya kayak gini cuman jadi kayak satu bar aja manjang ini kayak lebih simple dan minimalis ya guys dan aku sangat yakin sekelas Apple ini sih harusnya bisa banget ya bikin ukuran widget seperti ini kalau WIGI aja bisa kenapa Apple nggak bisa ya cuman balik lagi ini asumsi aku ya guys bisa aja ini yang menahan tuh dari Apple-nya sendiri ya jadi dia keluarin pelan-pelan dulu dan Apple bilang nanti aja lah di iOS 16 atau iOS 20 baru dikasih opsi beberapa widget ya dengan ukuran size yang lebih baru ini ya bisa aja ya biar kelihatin ini terus ada fitur barunya guys ini sih hanya asumsi aja ya jadi dari segi tampilan home screen aku nggak merasakan adanya suatu peningkatan yang sampai gimana banget di iOS 18 ini tercuali di bagian lock screen-nya aku sangat suka, kenapa? karena akhirnya ya kita bisa mengubah ya guys dua icon di bawah sini seperti saat ini di iPhone 15 per mesaku aku juga udah ubah sebelah kiri buat buka Safari dan sebelah kanan untuk open YouTube jadi kalau kita lagi di tampilan lock screen buat mengakses aplikasi ini bisa jauh lebih cepat paling ini ya yang aku suka dan yang ketiga ini mungkin buat para orang tua di luar sana yang mengajari anaknya menggunakan iPad buat matematika ini sih sangat kebantu banget ya dengan fitur Mate Note apalagi mungkin ini buat teman-teman juga para pekerja di luar sana yang aktif juga berhubungan dengan matematika perhitungan anak-anak kuliahan juga harusnya sih fitur ini bener-bener sangat ngebantu banget ya di iOS 18 ini dan buat fitur keempat ini menurut aku tuh sangat mengubah banget ya cari kita menggunakan iPhone-nya biar lebih aman lagi lebih secure ya dengan ini ya kita bisa mempassword-in semua aplikasi yang ada di iPhone kita jadi kalau teman-teman kayak mau lebih private Instagram kalian password-in Safari kalian password-in Mbanking semua kalian password-in ini ya simple aja ya tinggal hold aja dan pilih ya require face ID jadi secara otomatis nantinya kalau kita ingin membuka aplikasi ini butuh face ID kita ya guys kalau orang biasa ini gak bakalan bisa buka guys dan buat keberbaiknya fitur ini juga hadir buat iPhone XR dan iPhone XS ya paling gini-gini aja beberapa fitur memang ini mengubah banget ya cara aku menggunakan iPhone-nya lebih bermanfaat lagi lebih useful lagi buat fitur-fitur lainnya perubahan UI ini sih aku gak begitu terlalu sampai gimana banget ya guys sebenarnya seenggaknya kita bisa lebih rapi lagi lebih terogenes ini sih ya udah oke aja buat aku dan inget ini masih beta yang pertama akan masih banyak lagi fitur-fitur baru yang akan hadir perubahan UI juga kayaknya ini masih ada lagi ya guys karena aku ingin buat saat ini fitur-fitur baru yang udah hadir masih belum begitu banyak yang maksimal ya sebagai contoh seperti buat fitur motion cues aku udah coba juga fitur ini tuh sangat bermanfaat banget ya sebenernya buat teman-teman yang aktif kalau lagi main handphone kalian lagi di dalam mobil juga yang kadang suka mual suka pusing karena aktif liatin layar nah dengan menggunakan fitur ini harusnya kita tuh jadi gak pusing ya cuman setelah aku udah ngetes juga aku sih belum merasakan hal yang sampai gimana banget ya aku kayak masih merasakan ya agak pusing aja kalau main handphone di dalam mobil aku gak tau apakah memang fitur ini memang belum berjalan dengan normal atau memang ini ya kayak gini adanya karena aku yang udah ngetes pakai ini sih kayaknya gak ada beda aja ya motion cues di on dan motion cues di off nah gimana dengan performance-nya apakah banyak isu mengganggu performance kita buat memakai hari-hari sejauh ini aku juga cukup takjub memang jujur ya guys kalau ngomongin buat apakah berjalan dengan mulus pastinya ya enggak ya namanya juga masih beta pertama versi developer ada aja ya gangguannya cuman seenggaknya teman-teman masih bisa pakai ini untuk kebutuhan daily ya kayak aku pribadi yang aktif main di instagram main di youtube main di whatsapp juga menggunakan apa-apa ngetik keyboard koneksi segala macam ini sih masih oke-oke aja ya aku gak merasakan adanya gangguan yang sampai gimana banget walaupun terkadang kalau aku udah aktif ngetik keyboard ya menggunakan keyboardnya udah aktif agak lama terkadang ya baik lagi guys suka kayak agak nge-freeze layarnya cuman ini masih terbilang cukup oke ya tapi inget ini baik lagi setiap device iphone responsnya ini beda-beda ya ada aja yang setelah install beta menjadi panas baterai jadi boros mungkin buka aplikasi semuanya jadi kayak suka force quit segala macam suka ke restart ini memang reaksinya beda-beda ya guys cuman seenggaknya kalau teman-teman mau menginstall bulan depan ini public beta harusnya ini jauh lebih aman ya ketimbang versi developer betanya lalu bagaimana dengan dukungan aplikasinya apakah semua juga dukungan normal di S19 ini tentunya ini ya enggak ya guys banyak aplikasi yang masih agak nggak stabil ya sebagai contoh aplikasi buat VN kadang kalau teman-teman edit di S19 ini masih suka nge-freeze ya suka nggak mau jalan untuk loading videonya begitu pun juga buat teman-teman yang aktif menggunakan screenshot di iphone terkadang kalau kalian screenshot itu filenya nggak mau ke-save ya guys walaupun kalian udah save foto ini dia nggak muncul ya di galeri iphone kalian yang ketiga yang aku ketemukan setelah install S19 ini yang ngomongin buat galeri foto kalau kita ingin menghapus foto kadang kalau kita udah pencet delete ini dia nggak mau kapus ya foto tetep balik lagi jadi aku kayak harus restart dulu iphone nya baru aku delete ulang ya guys ya paling cuman kayak gini-gini aja ya isu yang ketemukan setelah install iOS 18 dan ngomongin buat aplikasi perbankan sejauh ini aku cuma pakai 2 aplikasi aja MyBCA dan MBCA keduanya ini semua berjalan dengan normal aku nggak perlu lagi buat setting-setting untuk ulang registrasi ini nggak perlu guys semuanya langsung aja nyambung ke iOS sebelumnya jadi orang yang buat perbankan aku pribadi sama sekali nggak terganggu koneksi wifi airdrop semua juga masih berjalan lancar aja ya jadi paling kayak cuman isu-isu kecil aja guys dan aku juga cukup takjub karena memang ini masih beta yang pertama tapi isu ini nggak terlalu banyak ya seperti isu-isu bugs paling umumnya aja dan aku juga udah ngetes juga untuk main games aku juga kaget main games di iOS 18 itu ya kayak feel-nya tuh terasa aja seperti 17.5.1 semua berjalan dengan normal running well malah yang anehnya ketika aku menghidupkan fitur untuk game mode on yang mana device iPhone XS-nya tuh jadi nggak terlalu cepet panas ya guys ini sih bener-bener oke banget ya buat performance games-nya cuma balik lagi ini masih beta yang pertama semoga aja di BDP selanjutnya akan lebih baik lagi ya nah jadi buat temen-temen yang mau install paling kendalanya cuma kayak tadi aja guys paling yang terakhir yang kalian akan ketemukan ini akan membekaknya iPhone storage kedua iPhone aku iPhone XS iPhone 15 Pro Max setelah install iOS 15 ini semuanya membekak guys jadi pastikan kalau temen-temen nantinya ingin install iOS 15 public beta minimal temen-temen ini harus free storage-nya di atas 10GB ya biar aman nah paling itu aja ya sharing dari aku mengenai iOS 15 buat temen-temen yang ingin menambahkan sharing-nya silahkan dengan tulis aja di kolom komentar dan sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati